Pak Surya itu begitu dekat dengan karyawan-karyawannya saat awal-awal Metro TV ini berdiri. Mungkin boleh kita flashback sedikit lagi Bang, kembali lagi ke masa-masa itu yang akhirnya sampai sekarang kita bisa semakin dekat dan juga semakin merangkul karyawan dengan salah satunya pembagian parcel ini. Ini kan karyawan di mata Bang Surya itu kan aset, juga teman, juga keluarga. Jadi itu yang sangat unik. Jadi Bang Surya itu kalau lihat badan besar tampang tinggi gitu kan kadang-kadang kalian agak gugup kan. Tapi artinya sangat lembut untuk melihat berbagai persoalan yang dialami oleh teman-teman, teman-teman di bawah. Jadi itu yang saya kenal. Saya kenal beliau sejak tahun 1985, belum melahir kan? Masih kecil. Jadi saya bisa lihat perkembangannya dan yang menarik dari kita ini kan owner tapi mungkin untuk mengatakan mengambil untung dari ini mungkin juga tidak pernah kita lihat untuk minta-minta apa gitu. Yang penting kita bisa survive, bisa mempertahankan ini, lalu mempertahankan kebersamaan tapi juga profesional. Jadi ada elemen-elemen yang you professional tapi juga jangan mengabaikan kekeluargaan. You punya kekeluargaan dan kebersamaan tapi jangan juga mengabaikan profesional. Kenapa? Karena itu ada di outputnya. Output produk kita harus output produk yang profesional dan itu hanya mungkin kalau kita ada dalam kebersamaan. Kira-kira begitu. Terus sekali. Serius sekali. Diaduk kayaknya ya. Peranggungan luar bagi gimana ya ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Tisu kebangkitan kekayu ini dihentikan. Terima kasih telah menonton!